Selamat menunaikan ibadah subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pemirsa seorang ibu rubah tangga pelaku pencurian spesialis tas wanita di ringkus aparat kepolisian Polres Pangkal Pinang Bangka Belitung. Dari salah satu tas hasil curian yang diamankan, polisi mendapati cek sendilai 1,7 miliar rupiah milik korban. Kedatangan aparat kepolisian dari Polres Pangkal Pinang ke pulauan Bangka Belitung membuat pemilik rumah di Kelurahan Kacang Pedang tidak berkutik. Hartati, si penghuni rumah, cuma bisa diam seribu bahasa saat petugas memperlihatkan sebuah tas beserta barang-barang di dalam tas di hadapannya. Akhirnya, petugas menemukan barang yang paling dicari, sebuah cek senilai 1,7 miliar rupiah yang berasal dari salah satu yang dicuri Hartati. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah buku surat kendaraan, belasan kartu ATM, kartu kredit, dan buku tambungan sebagai barang bukti. Dalam aksinya, ibu empat anak asal Sumatera Selatan tersebut menyasar ibu-ibu di toko pakaian. Saat korban tengah lengah, pelaku langsung mengambil tas ataupun dompet milik korban. Wanita 39 tahun tersebut selanjutnya diamankan polisi kema Polres Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Dia masuk ke rupiah tersebut, jualan pakaian. Dengan berpura-pura dia membeli, mengecek, segala macam terhadap barang-barang pakaian yang ada di sana. Dan setelah itu, pas korban yang punya jualan tersebut lengah. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.